oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi cara untuk membuat tegak kolong jadi berlengkapannya apa saja yang harus kita lengkapi untuk kelengkapannya terutama tentunya kita harus punya tegak bisa tegak apa saja jadi tergantung keinginan kita gak harus yang mahal gak harus yang bagus banget yang biasa saja gak apa-apa oke disini ada kita siapin mamarit untuk yang seperti ini ini untuk bagian ujung ini bagian ujung tegak solatip yang hitam yang solatip ini yang biasanya buat kabel jadi dia tuh teksturnya ngentur terus dudukan reel atau kotokos nah disini kita menggunakan benang warna hitam untuk dasaran untuk warna emas untuk perpaduan warna jadi biasanya buat motif-motif apa cuma disini kita akan bikin yang sederhana saja gak susah-susah ini cutter amplas land untuk merekatkan benang dan gunting bila diperlukan caranya bagaimana oke kita langsung saja untuk membuatnya jadi ini teknik saya kemarin saya coba hasilnya lumayan bagus dan ngirip lem tapi ini mari tempelin dulu guys kita kasih lem dikit buat nitik aja ya guys jadi gak kemana-mana jadi posisinya seperti ini saya nempel guys oke kita harapkan untuk hati-hati ketika pemain lem ini ya oke untuk selanjutnya selanjutnya kita pasangin sholat agak kita tarik ya guys biar kencang disini saya menggunakan tiga putaran tiga lapis biar kencang dan kuat oke 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 guys ketika masih seperti ini bisa dilem dulu ya untuk yang tadi biar maritnya nempel di tegek oke seperti ini guys oke setelah itu kita siapkan benang warna hitam caranya seperti ini guys ini akan di zoom ya ini diikatkan dulu dua kali tujuannya apa biar tidak mudah lepas sudah itu tinggal diputar kita dekat kita ini gulung yang bagian luar dulu agar dia ngunci ya jadi tidak mudah copot ketiga dapat hentakan dari ikan oke kita sudah seperti ini tinggal digulung gulung sampai yang kita inginkan ya guys kalau saya biasanya lepas ini mamarit jadi sampai situ tidak 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 panjang memang bagusnya pakai resin cuman untuk aplikasinya juga lumayan makan waktu jadi ketika untuk hobi segini kalau menurut saya sudah cukup tidak terlalu memakan biaya yang mahal jadi ini sangat simple sekali menurut tidak se keras ketika dirasa sudah cukup seperti ini ya guys ya kita kunci dengan lem Hai dia nanti dia melempel guys kita sudah menguncinya dengan lem Hai tinggal foto hai 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 Oke seperti ini ketika ingin menambahkan biar agak lebih berwarna ini bisa menambahkan tenang yang beda warna ya sini ada warna emas Hai pas nijar ya kita menggunakan warna emas buat tinggi toh variasian terserah ini kalian mau menggulungnya caranya bagaimana kalau saya mau biasanya untuk pemanis warna seperti ini tidak teratur ya ngacak aja Hai jadi yang penting ada variasi warnanya guys kalau masalah mau rapi ya terserah untuk menambahkan motif-motif seperti di internet banyak ya untuk pengrajin-pengrajin yang membuat motifnya sangat bagus Hai bisa dikatakan ya kita membuatnya buat pemula ya Hai seperti saya pemula hai 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 oke ketika sudah ini kita potong Hai mutri desa hai 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 kita pepetin untuk motongnya Hai tipasin posisi bentang terakhir ya guys ya hai 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 terus kita tambahkan lagi di sini ini untuk menghalangi jadi lamp menetes ke tegiknya guys selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!